Selamat pagi anak-anak, apa kabarnya? Di pertemuan yang kedua ini di mata pelajaran pengolahan limbah industri, kita akan membahas tentang bagaimana penanganan untuk limbah industri itu, baik itu yang susah untuk diolah dan juga limbah yang bisa kita daur ulang kembali. Maka silakan kita ikuti materi berikut ini, dan harapan ibu kalian tetap harus semangat dan juga tetap sehat. Silakan diikuti. Baik, di pertemuan ini materi kita adalah memilih limbah percetakan sesuai dengan jenisnya. Kompetensi dasar yang harus dicapai, yang pertama kompetensi pengetahuannya memahami jenis dan karakter limbah percetakan. Yang kedua, itu kompetensi keterampilannya memilih jenis dan alat dan karakter limbah percetakan. Limbah percetakan sesuai dengan jenisnya yaitu limbah padat dan limbah cair. Berdasarkan sumbernya, limbah domestik bisa berasal dari pemukiman penduduk, lingkungan perkantoran, pertokohan, dan pasar maupun industri. Berdasarkan kandungan cat kimianya, limbah domestik bedakan menjadi dua, yaitu anorganik seperti misalnya plastik, logam-logam, pecahan gelas, dan abu. Dan organik seperti sisa makanan, kertas, dedaunan, sisa makanan buah, dan sayur. Dan berdasarkan mudah tidaknya dibakar, juga dibedakan menjadi dua, yaitu mudah dibakar seperti kertas, karet, plastik, kain, dan kayu. Dan tidak mudah dibakar, contohnya adalah kaca kaleng. Sampah Sampah merupakan suatu benda yang tidak digunakan dan harus dibuang. Sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari, manusia, atau proses alam yang berbentuk padat. Penghasilan sampah adalah setiap orang atau akibat proses alam yang menghasilkan sampah. Hampir semua sampah bisa didaur ulang baik untuk pupuk atau lainnya. Apabila tidak dikelola akan menyebabkan pencemaran lingkungan serta menimbulkan penyakit. Kegiatan pembangunan yang paling banyak menimbulkan pencemaran adalah limbah industri, limbah pemukiman dan kota, limbah kendaraan bermotor, limbah pertanian dan parwisata. Akibatnya, lingkungan hidup yang tercemar adalah perairan, sungai, danau, pesisir, udara, dan tanah. Limbah adalah buangan yang dihasilkan dari suatu proses produksi, baik industri maupun domestik. Di mana masyarakat bermukim. Di sanalah berbagai jenis limbah akan dihasilkan. Ada sampah, ada air kakus, dan ada air buangan dari berbagai aktivitas domestik lainnya. Limbah berdasarkan jenisnya dapat dibagi menjadi empat. Yaitu yang pertama, limbah cair. Biasanya dikenal dengan entitas pencemaran air. Komponen pencemaran air pada umumnya terdiri dari bahan-bahan buangan padat, bahan-bahan organik, dan bahan-bahan anorganik. Kedua, limbah padat. Ketiga, limbah gas dan partikel. Keempat, limbah B3 atau bahan berbahaya dan beracun. Limbah percetakan digolongkan limbah bahan berbahaya dan beracun atau disebut B3. Limbah B3 tidak dapat begitu saja ditimbun, dibakar, atau dibuang ke lingkungan karena mengandung bahan yang dapat membahayakan manusia dan makhluk lain. Limbah B3 perlu diolah baik secara fisik, biologi, maupun kimia sehingga menjadi tidak berbahaya atau berkurang daya racunnya. Setelah diolah limbah B3, masih memerlukan metode pembuangan yang khusus untuk mencegah resiko terjadinya pencemaran. Ada sembilan cara mengenangani limbah. Yang pertama, dibuatkan tempat pembuangan khusus. Untuk limbah ini banyak berbentuk cair, biasa dibuatkan sumur pembuangan khusus, yang letaknya berjauhan dengan sumber air sehingga tidak mencemari air masyarakat. Yang kedua, sebagai bahan baku produk turunan. Beberapa limbah padat maupun cair, bila diolah lagi untuk dijadikan sebagian bahan baku, produk turunannya yang lain, seperti misalnya limbah batuk, kelapa yang diolah menjadi berikat batuk kelapa. Ketiga, didaur ulang. Beberapa jenis limbah yang memungkinkan untuk didaur ulang sebelumnya dipisahkan dengan limbah yang tidak bisa didaur ulang. Keempat, dinetralisir. Cara ini bisa digunakan untuk menangani jenis limbah cair dengan menetralisir limbah cair. Berarti kita tidak melakukan suatu proses penjernihan sehingga air limbah dapat dimanfaatkan kembali. Kelima, dikubur dalam tanah. Cara penanganan sampah dengan cara dikubur atau ditanam ke dalam tanah, limbah yang akan dikubur sebaiknya limbah yang bisa terurai. Artinya limbah plastik dan sejenisnya tidak disarankan untuk ditimbun. Jadi artinya terurai, dia bisa busuk-membusuk sehingga menghasilkan material yang baru. Dan itu baik untuk kita dan lingkungan kita. Jadi kalau plastik dan sejenisnya tadi yang tidak bisa memuai atau dia tidak menghasilkan materi yang lain itu tidak baik untuk dikubur. Yang ketujuh, dijadikan sesuai sumber energi alternatif. Kandungan sebuah jad pada limbah bisa dimanfaatkan sebagai sumber energi alternatif. Contohnya adalah penggunaan limbah kotoran sapi sebagai pengganti gas LPG. Ya itu sudah ada di Indonesia ini dibuat. Dimanfaatkan untuk proses produksi selanjutnya. Sebagai contoh, limbah kayu dan serbuk kayu pada perusahaan furniture bisa dimanfaatkan sebagai sumber bahan bakar pada proses pengopenan. Selain bisa mengurangi jumlah limbah, cara penanganan limbah seperti ini bisa digunakan untuk menghemat biaya produksi. Yang terakhir, yang kesembilan, dijadikan pupuk. Pupuk tidak hanya berbentuk kompos karena dengan penggunaan teknologi pengolahan limbah. Limbah padat maupun cair dapat menjadi beberapa jenis pupuk. Di antaranya adalah pupuk kompos dan juga pupuk cair. Nah ini adalah contoh limbah kertas dan plastik. Jadi kertas ini sebenarnya bisa juga didarulang sehingga menghasilkan material-material atau bahan-bahan yang baru. Atau bisa dibuat lagi menjadi kertas yang bagus untuk baik digunakan. Jadi daur ulang kertas. Berikut diuraikan pemetaan limbah yang dihasilkan perusahaan percetakan yang menggunakan mesin cetak obsek sesuai dengan jenisnya. Yang pertama, limbah padat. Limbah padat yang dihasilkan, menghasilkan limbah padat itu dari desain dan setting. Contohnya itu adalah kertas yang terkontaminasi tinta printer. Kemudian pembuatan film. Limbah yang dihasilkan adalah film reproduksi, galon plastik, kertas, dan kardus. Lalu proses pencetakan. Proses pencetakan limbah yang dihasilkan adalah kertas yang terkontaminasi tinta cetak, pelat cetak, kain karet, galeng tinta, galon plastik, kain majun yang telah terkontaminasi. Maksud kain majun itu adalah kain lapia, plastik pembungkus, kain molten, spung, dan lain-lain. Yang kelima, penyelesaian grafika. Limbah yang dihasilkan adalah kertas yang terkontaminasi tinta, plastik, kertas, papan pembungkus kertas, spiral plastik, kawat jahit, dan kertas linen. Limbah cair. Desain dan setting. Untuk desain dan setting itu adalah tinta printer. Pembuatan pilim. Pada saat pembuatan pilim, maka limbah yang dihasilkan adalah developer, fixer, hardener, reducer, intensifier, larutan pilim. Sedangkan untuk pembuatan plat cetak, limbah yang dihasilkannya adalah developer dan larutan plat cetak. Sedangkan untuk proses pencetakan, limbah yang dihasilkan adalah plat cleaner, gom, potent solution, oli, tinta, fernis, wash bensin, korektor plat, bimeting, wash oil, atau pembersih roll, dan kain karet. Kemudian calcium remove gel, atau pembersih kalsium, roll opas, dan yang terakhir itu adalah OO fernis. Ya, itu kalau dia limbah cair yang dihasilkan dari proses pencetakan. Dan yang terakhir adalah penyelesaian grafika. Limbah cair yang dihasilkannya adalah lem dan uli. Nah, ini adalah tugas kalian yang harus dikerjakan. Ada dua. Buatkan nanti tabelnya, dan juga buatkan laporannya. Silahkan dibaca, lalu dikerjakan ya. Itu saja materi kita hari ini. Sekian, dan terima kasih. Terima kasih.